Al-Fatihah 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 Kalau diarabkan Al-Qur'annya terima Langgam Arabnya Karena itu Arabisasi Penggajahan Arab InsyaAllah Terus mengapain ikut-ikutan Manggam orang tua Habi, Umi Gak usah itu Arab Jangan Terus mereka bilang Islam itu pendatang Numpang di Indonesia Maka itu Islam Wajib tunduk kepada adat Setiadat setempat Sehingga tidak ada jalan lain Islam wajib Untuk diindonesiakan Di nusantarakan Saya mau tanya Ini pemikiran Nggak buah tidak Jawabnya Jawabnya 5 jam Uta susah Nggak kebagian Itu nanti kita jawabnya Sudara Tapi silahkan buka website saya 10 hari berturut-turut Saya jawab soal ini Silahkan buka www.habibrizik.com 10 hari Saya buat 10 artikel Untuk Menyambut Atau menanggapi Daripada pemikiran liberal Semacam itu Hati-hati Liberal udah nggak mau pakai Dikara pluralisme Sekularisme Materialisme Mereka takut ditolak Sudara Mereka pakai tradisi Budaya Adat nusantara Hati-hati Sudara Nah begitu Islam nusantara ini Saya kasih julukan Jemaat Islam nusantara Disingkat Jir Sudara Singkatannya apa? Jir Sudara Jir Jemaat Islam nusantara Sudara Kalau Islam di Indonesia Mesti di Indonesia kan Berarti Islam di Kinak Mesti di Kinakan Berarti Islam Di India Mesti di India kan Berarti Islam di Amerika Di Amerika kan Sudara Islam di Arab Nggak pernah di Arab kan Sudara Islam bukan datang dari Arab Islam bukan datang dari Allah Allah yang menurunkan Islam Kepada Nabi Untuk Mengislamkan Bangsa Arab Muhammad diutus Bukan untuk Mengarapkan Jir Tapi Mengislamkan Bangsa Arab Betul Betul Jadi Islam dari Arab Atau dari Allah Dari Arab Atau dari Allah Arab wajib Tidak diislamkan India wajib Tidak diislamkan Cina wajib Tidak diislamkan Indonesia wajib Tidak diislamkan Ini Orang-orang liberal ini Mungkin ada Sakit jiwa Ini Mesti diperiksa Digerogong Kira-kira jelas Tidak Jika Dibilang Sudara Nggak apa-apa Pakai langgaman Sudara Jangan Tenanggam Jawa Jangan Tenanggam Sunda Langgam Arab Saja Nggak semua Mereka cahal Quran Udah semua Langgam Arab Boleh Saya mau tanya Gambus itu Langgam apa Jawab Yang membuat Gambus itu Langgam apa Langgam apa Apa boleh Baca Quran Dengan langgam Gambus Nggak boleh Itu baca Kesidahan Kesidahan Langgam apa Langgam apa Apa boleh Baca Quran Dengan langgam Kesidahan Tarimur Langgam apa Ayo jawab Jawa atau Arab Jawab Arab Arab Sudara Apa boleh Baca Quran Dengan langgam Tarimur Langgam Arab Saja Nggak gampang Untuk menjadi Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Bukan sembarang Langgam Tapi langgam Yang sudah Disepakati oleh Para ahli Kiraat Sudara Ini Nggak Sebenarnya Yang mau dirubah Nggak boleh Baik Saya nggak mau bahas itu Sudara Saya hanya ingin Menginformasikan Bahwa baca Al-Quran Dengan langgam Jawa Ya Itu sebetulnya Masalah hilafiah Betul Betul Itu masalah hilafiah Tapi jangan lupa Hilafiah ini Diekloitasi oleh Liberal Dimanfaatkan oleh Liberal Ditunggangi oleh Liberal Untuk Mensakseskan Propagandanya Anti Arab Masya Allah Apa boleh kita Islam Di hadir Nombak antar suku Jawabkan Nombak Boleh tidak Boleh tidak Nggak ada itu Islam Arab Islam Kina Islam India Nggak ada Sudara Sekali Islam Apapun suku Bangsa kita Apapun bahasa kita Apapun warna kulit kita Sekali kita beriman Kepada Allah Kita semua Saudara Hingga Betul Suku Bangsa Dan warna kulit Betul Nah jadi Kami menolak Langgam tersebut Walaupun itu Persoalan Awalnya Merupakan Hilafiah Tapi karena Sedang dijadikan Kuda tunggangan Oleh Liberal Di dalam propaganda Islam Nusantaranya Kami tolak Dengan keras Dan kami Sudah menghadap Kementeri Agama Hari Kamis Yang lalu Kami berdebat Dengan Menteri Agama Kami bawa Ahli-Ahli Kiroat Bahkan kami bawa Ahli-Ahli Pedalaman Sudara Ternyata Dalang-Dalang Protes juga Kata Dalang-Dalang Itu bacaan Dalangnya Tidak betul Sudah bacaan Dalangnya Sang Kita bawa Ke Menteri Agama Menteri Agama Cuma melongo Tungka biru Kuning hijau Kok berkelit Begini berkelit Begitu Dua jam pertemuan Akhirnya Menteri Agama Menyadari Kekeliruannya Dan kesalahannya Dan beliau Minta maaf Berjanji Untuk tidak Mengulanginya lagi Ini liberal Ini salah satu Bentuk Perang pemikiran Ini namanya Perang Pemikiran Dan perang Pemikiran Ini bahaya Nah begitu Sebelum saya Akhiri Saya tanya Omat Islam Kalau begitu Unsuh-musuh Islam Ini bahaya Tidak Bahaya Tidak Kalau begitu Saya tanya Siap bersatu Tidak Siap bersatu Tidak Takbir Jangan mau Diyadu domba Gara-gara Masalah khilafiyah Setuju Setuju Tidak boleh Kita beda-beda Pendapat sedikit Jangan mau Diyadu domba Saudara Kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ceramah Habib Rizik Syihab Ini cukup Membuat Orang liberal Ketar-ketir Mereka takut Kaum muslimin Ini tersadarkan Dari propaganda mereka Makanya Orang-orang Atau tokoh-tokoh Yang semisal Habib Rizik Syihab Ini Selalu Mereka singkirkan Karena memang Berbahaya Bagi orang-orang liberal Disebut sebagai Habib yang terpapar Faham wahabi Disebut Agen wahabi Yang menyusup Di dalam Tubuh NU Dan sebagainya Jadi sejak kapan Ada metode Takiyah Di dalam dakwah Orang-orang yang Disebut sebagai wahabi Yang ada mereka Sebenarnya Yang menjadi Korban takiyah Orang-orang Yahudi Syiah Dan liberal Mereka berhasil Dibuat Oleh orang-orang Liberal dan Syiah Membenci syariat Agama mereka sendiri Salah satunya Dengan propaganda Anti-Arab Tapi pada hakikatnya Anti-syariat Kemudian Kemudian ketika ada yang Mendakwahkan Kesesatan liberal Kesesatan syiah Mereka membuat propaganda Bahwa yang berdakwah Tersebut Adalah kelompok wahabi Kelompok yang ekstrim Kelompok yang radikal Dan sebagainya Siapapun yang Ketika berdakwah Menentang Pemahaman orang-orang Syiah dan liberal Maka mereka disebut Sebagai wahabi Dan benar Apa yang dikatakan oleh Habib Rezik Syihab Orang-orang liberal Ini memang tidak pernah Menyerah Untuk terus berusaha Menjauhkan umat Islam ini Dari syariat Ditolak di satu pintu Mereka masuk Melalui pintu lain Ditolak di satu cara Mereka membuat Cara yang lain Sampai akhirnya Mereka berhasil masuk Dan sampai saat ini Mereka masuk Melalui pintu Budaya Seakan-akan budaya Adalah menjadi Ciri khas sebuah bangsa Sehingga tidak boleh Dihilangkan Orang-orang yang Mengkritik Budaya Yang bertentangan Dengan syariat Islam Mereka sebut Orang-orang yang Anti-budaya Anti-NKRI Padahal segala sesuatu Yang bertentangan Dengan syariat Maka hukumnya Wajib untuk ditinggalkan Budaya yang Mengandung kesyirikan Mengandung Kemaksiatan Maka wajib Untuk ditinggalkan Tidak boleh Dilestarikan Dengan alasan apapun Karena melestarikan Hal tersebut Sama dengan Melestarikan Kemaksiatan Semisal Pakaian adat Yang mengumbar Aurot Adat memasang Sajen di tempat-tempat Yang dianggap Angker Adat melarung Kepala hewan Di laut Adat menganggap Binatang Sebagai kiai Itu semuanya Harus ditinggalkan Apapun bentuk Adat Apapun bentuk Budaya Yang bertentangan Dengan syariat Islam Maka wajib Hukumnya Ditinggalkan Meskipun selama ini Menjadi sebuah kebanggaan Tapi bertentangan Dengan syariat Maka tinggalkan Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala Gantikan Dengan yang lebih baik Rasulullah S.A.W. Mengatakan Sesungguhnya Jika engkau Meninggalkan sesuatu Karena Allah Niscaya Allah Akan memberi Ganti Kepadamu Dengan yang Lebih baik Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W. S.A.W.